Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel 3rd Konyagos. Pada saat ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis field di seferas turbine ini. Kita akan tahu torque yang akan di generasi. Tanpa berhati-hati, mari kita mulakan. Pada pertama, aktif solidwork flow simulation. Pilih ke solidwork add-ins, klik solidwork flow simulation. Pilih ke full simulation, klik wizard. Pilih nama project CFD Turbine Software News. Selanjutnya, pilih SI unit. Pilih ke unit pada torque adalah neutral meter. Selanjutnya, pilih analisis type adalah external. Selanjutnya, pilih error sebagai fluid. Selanjutnya, kondisi work condition adalah default parameter. Selanjutnya, Ada satu omelet kecil. Tentu kecil yang berhati-hati di Z axis adalah 10.3 metros per seket. Menurutnya berhati-hati untuk memandangkan ke arah air kereta. Satu selanjutnya, menangkap hal yang berhasil. Lalu memandangkan kecil yang berhati-hati. Lalu dari tempat. Domain komputasional ke besar. Reduce the size to the size you need. Right-click computational domain. Click edit definition. Just drag arrow symbol to reduce the computational size. Click edit definition. Click edit definition. Terima kasih telah menonton 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 Masjid Global Match Time Automatic, klik OK. Berhasil simulasi ini. Klik Run. Ini akan mengambil waktu lama, hanya mengikuti. Setelah selesai, kita akan melihat resolusi. Masjid Plot. Pilih Display untuk parameter seleksi. Pilih Display Contour, Vector, dan Streamline, untuk mengetahui direksi dan nilai fluid. OK. Masjid Plot maksimum adalah 16.5 meter per second. Masjid Plot. 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 Ampir Plot di area ini. Probe aktif untuk melihat lebih detail penyakit, di area ini sekitar 0.1 MPa. Terima kasih telah menunjukkan penggunaan, menggunakan penggunaan, menggunakan penggunaan, menggunakan penggunaan. Pilih 100, pilih line with arrow type, pilih velocity. Pilih dari plan. Pastikan tidak meninggalkan penggunaan komposisi. Terima kasih telah menunjukkan penggunaan. 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 menunjukkan penggunaan global. menunjukkan penggunaan. Menunjukkan penggunaan. Lihat, penggunaan kekuatan adalah 48.2 N. Dan penggunaan kekuatan adalah 2.98 Nm. menunjukkan penggunaan X Aksis dan Z Aksis Torque. menunjukkan penggunaan kekuatan 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 kekuatan. Menunjukkan penggunaan, anda menunjukkan penggunaan dan menunjukkan penggunaan X Aksis adalah 23.6 Nm. dan Z Aksis adalah 5.4 Nm. Saya pikir ini akhir tutorialnya, semoga Anda menyukainya dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di tutorial berikutnya.